Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Apa kabar? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan, dan dilimpahkan rezeki. Oke, sekarang saya main game judulnya Supermarket Simulator. Jadi ini adalah game simulator baru ya, baru-baru aja rilis. Dan ada juga yang request game ini. Saya juga sudah lama sih, saya sudah lama nggak mainkan game simulator, jadi langsung aja lah kita mainkan game ini. Oke, langsung aja new game. Welcome to Supermarket Simulator. Kamu akan mulai dari toko kecil dan mengembangkannya menjadi supermarket yang sangat bagus. Mulailah dari membeli barang-barang untuk dijual dan ditaruh di rak-rak ya. Jangan lupa untuk memasang harga dengan keuntungan untuk menghindari bangkrut. Oke, nah ini dia supermarket kita. Belum supermarket ya, ini masih warung ini. Warung pinggir jalan. Oke, 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 oke. Nah, ini ada gudang sebelah sini. Oh, cuma masih belum kita bisa akses ya. Nah, ada hotel di sebelah toko kita. Nah, masih toko kecil ini, toko kecil. Nah, ini kita sudah dikasih rak-rak. Terus, di sini kasirnya. Oh, oke. Di sebelah sini ini. Di sebelah sini untuk yang pakai kartu. Kalau ini langsung cash. Terus, di sini tempat untuk membeli barang-barangnya, produk-produknya. Ada market, manajemen, sama bank. Market. Oh, ya, untuk sekarang ini ya. Modal kita 50 dolar. Dan levelnya masih level 1. Level toko-nya ini, store levelnya masih level 1. Kita beli apa ya? Produk apa ya? Mungkin roti. Nah, ini satu unitnya harganya 11,88. Satu unit itu berarti ini ya. Satu unit itu berarti satu kota. Nah, ini. Satu kotaknya harganya 11,88 dolar. Terus, kita beli ini juga. Ini kita beli tepung. Sama minyak. D36. Satu lagi lah ya. Sama pasta mungkin. Ya, 44. 44,12. Oh, 48? Oh, ada ini. Ada ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya 4 dolar. Makanya 48 jadinya. Ah, ini uangnya tinggal 1,88. Ya, nggak apa-apa lah. Ya. Dari 50. Sekarang uangnya tinggal 1 dolar aja. 2 dolar lah ya. Nggak apa-apa nih di barang-barangnya nih. Terus taruh di rak-raknya. Kalau ini mungkin taruh di tengah sini kali. Ini pasta ya. Oh, langsung otomatis ya teman-teman. Otomatis kita taruh. Terus ini harganya harus kita pasang. Nanti dulu. Ini saya bisa lempar. Atau drop. Kalau drop kayak gini. Ini dibuang ke sampah ini. Terus ini minyak. Ya. Minyak mungkin taruh di sini lah. Ini saya taruh barang-barangnya dulu lah ya. Kita taruh barang-barangnya dulu. Baru nanti kita pasang harganya. Ini kalau langsung dilimpar. Masuk nggak? Oh, nggak ya. Oh, kirain bahkan masuk ke dalam tong sampahnya gitu. Ternyata nggak. Terus ini tepung. Ya. Di atas sini. Oh, kalau tahan ini ya. Kalau tahan kiri, mos. Langsung taruh banyak gitu dia. Ya, ya, ya. Roti. Mungkin roti-roti di bawah sini kali. Eh, kok masuk ke bawah sana sih? Di sini. Nah. Oke, sekarang kita taruh harganya nih. Kita pasang harganya. Harga pasarnya 3,12. Berarti mungkin lokasi 4. Mau nggak ya? Nah, ini. Nah, profitnya 3,01 dolar. Oke. Terus ini. Oh, bisa lah ini. Harga pasarnya 3,96. Saya pasang harga 4 aja. Terus di sini. Harga pasarnya 3,71. Kasih 4 juga lah. Terus minyak. Oh, lumayan minyak. Lumayan mahal lah geraknya. Market price-nya 4,50. Kasih harga berapa ya? 5 mungkin. Aduh. Kayak agak lagi ini. Agak lebih mahal 50 cent. Oke. Nice. Sudah. Sekarang buka tokonya. Open the store. Let's go. Nah. Langsung aja nih. Uh, langsung datang dong. Wah, selamat datang pak. Langgan pertama. Oh, dia beli tepung. Nah. Oke. Huh? Uh. Oh, ada kayak ini ya dong. Dia uang-uangnya ini. Uang yang terima 10 dolar. Total belanjanya 4 dolar. Berarti langsung ini ya. Apa? Kembalinya 6 dolar ya. Nah, ini. Nah. Terus approve. Wah, keren banget. Keren banget. Wow. Wah, interaktif kok lah ya. Ini datang lagi bapak ya. Lah, yang tadi. Beli lagi datang tepung. Oh, sekarang dia pakai kartu ini. Lah. Lah pak. Ini dia lupa ya. Beli 2 ya. Harusnya beli 2 dari katanya. Nah. Nah, ini kartu juga. 8 ya. Nah. Oke. Wah, halo pak. Hmm. Kita pakai cash. Oh, ini uang pas nih. Ya. Nah. Oh, bagus banget teman-teman. Ya, keren kayak gitu ya. Ada ini kayak kita manual gitu ya. Kembaliannya segala macamnya gitu. Nah. Oke. Nah, ini kan. Kembalian 6. Berarti ini sama ini. Nah. Keren banget. Ya, itu untuk misi berikutnya. Kita cek out barangnya 25. Ya, cek out pelanggan lah ya. Coba cek dulu nih. Oh, ini mau habis ini. Beli lah ya. Beli. Terus. Mungkin saya bisa pasang lagi nih. Kita udah punya uang. Pasang sereal mungkin. Aduh. Wah, kelebihan ya. Sereal mahal ternyata. Atau ini kali. Bentar. Susu. Namanya susu dong. Ya, gula ini. Gula ini. Gula pasir ya. Bentar-bentar. Ini dia beli roti nih. Hmm, uang pas. Ya. Coba kita purchase lah. Ini apa ini? Oh, ini gula. Bentar-bentar. Kita terus inilah. Kita tunggu pelanggannya agak berkurang lah ya. Baru kita pasang. Baru kita taruh produknya itu. Nah, ini uang pas. Oke. Gula mungkin taruh atas sini. Oh, pasang harganya. Empat kasih lima lah. Lumayan-lumayan ini. Ya, lumayan harganya. Ini bentar. Harus ini dulu lah. Kita layan-layan pelanggan dulu ya. Uang pas. Bagus dong. Mereka bawa uang pas semua. Nah. Oh, ini nih. Kembalannya lima belas. Nice. Nice, 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 nice. Nah. Oke. Kembalannya satu. Oh, kelihatan juga di sebelah sini ya. Totalnya ya. Kalau belanjanya. Oh, ini udah mulai sepi. Taruh dulu. Mungkin bisa kalian taruh sebelah sini ya. Nah, oke. Kita mulai penuhkan juga nih rak-raknya ini. Ini lumayan teman-teman. Roti pasta. Tadi produknya kurang ini ya. Tadi mahal ini. Sereal ini mahal ya. Serealnya cokipik namanya. Nggak mahal. Jadi beli roti sama tepung. 8 uang pas. Ini kembalian satu dolar. Bagus banget nih. Terus bagus juga ya ini ya rak-raknya ya. Waktu itu saya sempat mainkan juga. Udah lama. Mainkan game model-model kayak gini. Yang toko-toko kayak gini ya. Namanya itu Trader Live Simulator ya. Trader Live Simulator. Kalau di sana kan kita ini kan manual gitu kan. Taruh barang-barangnya segala macam. Kalau di sini dia otomatis teman-teman. Langsung kesusun barang-barangnya. Jadi enak gitu. Oke. Ini kembalian 12 dolar. Oke. Terima kasih pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini bisa lah ini. Tambah sereal. Sama apa nih yang kurang nih. Sereal aja ya. Roti bisa sih. Tambah roti lagi. Sereal sama roti. Ini rotinya. Tepunggukan juga nih raknya ini. Permisi bu. Ini serealnya. Taruh dulu di sebelah sini. Ini sereal mungkin di rak bawah kali ya. Ke bawah sana. Salah. Salah. Terusnya harus hati-hati nih. Kayak gimana kalau misalnya waktu taruh gitu kan. Waktu kita taruh. Terus kita belum taruh harganya. Mungkin gratis jadinya gitu ya. Bahaya tuh. Ini lima. Nanti dulu lah taruh serealnya itu. Ini. Uang pas. Saya taruh sini dulu lah. Nanti. Saya takutnya kayak gitu teman-teman. Waktu saya taruh harganya tiba-tiba ada. Ya saya belum pasang harga ya. Tiba-tiba ada orang ngambil. Jadinya gratis mungkin. Ya kan bahaya gitu. Oh ini tambah lagi nih. Tambah lagi pastanya. Ini gelap. Oh ini lampu. Nah. Wah. Kemahalan katanya. Ah. Nggak jadi belanja ya. Oh jadi belanja dia. Beli pizza aja. Eh pizza lagi pasta. Oke. Jadi kita kemahalan tadi harga minyaknya. Aduh. Pastanya mau habis tuh. Nanti saya restock. Bentar ya. Uh dia langsung. Aduh mau habis juga itu. Wah habis beneran dong. Bentar. 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 Nah ini. Oke. Iya. Nah. Tadi dia komplain tadi. Pastanya kurang. Nah itu. Sama minyak. Ada minyak lagi nih. Harus restock barang terus kita. Ya. Oke bentar pak ya. Saya restock barang dulu. Oke. 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 Satu. Terus disini. Uang pas. Nah. Oh kan tuh kalian belikan. Yang beli minyak kan. Untung saya udah restock tadi. Kalau enggak. Enggak jadi beli dia. Nah. Iya uang pas. Ya makasih. Oke. Oh finish the day. Press enter to finish the day. Udah habis ya. Sampai jam 9 malam kita bukanya. Dan sekarang toko kita udah level 2. Udah sepi juga ini. Wah ini kok lampu-lampunya gelap sih. Enggak ada penghuninya kayak ini. Nah ini. Kayaknya cuma toko saja yang terang. Ini bentar-bentar enggak ada lagi kah? Udah kan ini saya store dulu. Ah serial bagusnya di boss ini aja kali ya. Hmm bisa enggak? Ah bisa. Aduh. Serial chokipik. Harganya. Uh lumayan dong. 5,98. Kasih harganya 6,10 kali. Aduh. Oke bentar. Mungkin kita penuhkan lah teman-teman ya. Rak-raknya ini. Bisa enggak nih. Bentar. Roti. Roti masih banyak. Mungkin penuhkan rak yang pasta. Sama tepung. Ya. Coba-coba. Bisa enggak nih. Pasta sama tepung. 14. Oke. Kita beli lagi lah. Nanti enggak repot-repot lagi kan beli lagi gitu kan. Terus minyak masih ada. Oh iya gula. Nanti enggak bisa ya. Oh harus besok paginya kita pesan. Ini enggak bisa. Sudah tutup dia. Sudah taruh dia lah. Sudah taruh gitu aja dulu. Enter. Finish the day. Oke. Customer yang puas 21. Produk yang tidak ditemukan 1. Produk yang terlalu mahal 1. Terus levelnya ya. Dapat poinnya di 134. Keuntungan bersihnya 42,08 cent. Oke. Dan sekarang uang kita 92,08. Nah lumayan ya lumayan lumayan. Bagus. Hari pertama. Our next day. Oke. Apa ini? Daily expense. Kamu akan menerima tagihan harian. Dimulai dari hari ini. Pastikan untuk membayar tagihan menggunakan komputer sebelum tenggang waktu ya. Atau kamu bahkan membayarnya secara otomatis. Semakin banyak barang-barang elektronik. Alat-alat elektronik. Semakin besar tagihannya. Jadi mungkin nanti kalau kita pasang kayak semacam kulkas mungkin ya. Kulkas atau apa gitu kan. Nanti bahkan semakin mahal tagihannya. Ya 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 ya. Oke. Ini purchase dulu. Oh ini purnitur nih. Nah kan ini kulkas. Oh lumayan lah. Harganya lumayan dong. 200 dolar harganya. Kulkas A, kulkas B sama freezer. Terus bikin beli rak juga bisa nih. Kita taruh-taruh lah. Nah ini. Penuhkan lu rak-raknya. Nah sama ini. Nice. Sudah full. Tinggal satu. Kita taruh sebelah sini lah. Kemudian ini ya. Pasta. Ya lumayan lah. Ngebuang. Nice. Nice, nice, nice. Sudah bagus nih. Sudah bagus nih. Tinggal buka aja lagi. Ya udah nggak ada lagi nih. Hari kedua. Tinggal dua pelanggan lagi ya. Nyelesaikan misinya ini. Oke. Oke, oke, oke. Let's go. Minyak mungkin tambah kali. Oh ini harga-harganya berubah nggak ya? Masih sama. Masih sama ini harga-harganya nih. Nggak ada perubahan. Mungkin nanti dikasih tau ya. Kalau harganya berubah ya. Harganya naik atau turun gitu. Nah ini ada pelanggan pertama nih. Oke, selamat pagi pak. Oke, belanja nih. Aku beli minyak. Untuk masak kan berarti. Beli minyak sama. Beli sereal. Mau goreng sereal kah? 17,20. Oke. Oh ini ada bapak-bapak juga nih. Kayaknya tadi ini nih. Baru mau berangkat kantor nih. Biar roti dulu ya. Beli bekal. Sama tepung. Sama juga dong belanjaannya. 34. Tuh. Oh ini dia beli roti. Uang pas. Oh ini sini ya. Nice, nice, nice. Store level 2. Bisa cek lagi nih pilihan-pilihannya tadi ya. Oh udah selesai nih. Misi berikutnya. Membeli izin menggunakan komputer. Berarti di... Eh, waduh ada ini. Pelanggan. Aduh, besar banget uangnya. 100 dolar kembalanya 93,90. Oke. 1, 2, 3. Terus 90 ya. Nah itu. Uangnya besar banget. 100 dolar. Ini 15 nih. Nah. Nah ini dia. Management. Beli izin. Untuk pertama harus level 3 dulu. Terus kita harus punya modal 200 dolar. Mendapatkan botol air ya. Ini apa nih ya. Ini produk-produknya nih. Terus keju. Topi. Telur. Susu. Sama yang paling bawah tuh. Ini dia. Teh. Teh hitam. Nah. Nah udah level 3 gitu ya nih. Tokonya. Marus modelnya 200 dolar ya. Ini 77 dong. 80 ya. 1, 2, 3, 4. Nah tuh. Itu agak susah tuh. Kalau dia. Belakang-belakangnya kayak gitu teman-teman ya. Gitu. 7,80. Kan tadi juga. Ya tadi juga tuh kan. 93, berapa tadi. Harus pas kembaliannya. Kalau nggak komplain nanti kalau customer-nya ini. Nah oke masih bagus sih ini. Nggak ada yang kurang nih. Nah jadi ini game ini bakal ini ya selang-seling lah ya. Dengan game-game survival yang lain. Ya night tinggal itu ya. Game yang saya mainkan. Sama ya bareng teman saya. Selang-seling lah dengan seri ini. Seri apa. Per-market simulator. Ya. Selang-seling uploadnya. Oke. Terus kembalanya 3 dolar. Kita beli. Ini sih mau isi lagi nih. Beli minyak, roti, sama sereal kali. Kita taruh dulu. Bentar ya bu ya. Mau taruh-taruh dulu nih. Kempar dulu lah. Kempar keluar. Nah. Oke pembayang 1 dolar. 22,20. Ya. Nah minyaknya ya. Minyaknya mau habis nih. Oke. Let's go. Ya mungkin cukup lah ya untuk hari ini ya. Cukup restocknya nih. Nah. Kembalian 6. 6 dolar. Nah kandu lampunya. Sudah senja. Sudah sore harinya. Jam 6. Jam 6 sore. Sudah maghrib. Oh. Terumahal. Panzati pasta-nya katanya. Beli ini. Beli tepung aja. Jangan lupa ya. 14,10. Eh. Waduh. Oh. Salah dong. Wah. Salah, 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 salah. Remove. 90 ya. Aduh. Salah lihat saya. Astaga. Hampir aja. Hampir setelah kembalian. Aduh. Aduh. 86. 86. Ya. nice ini kemahalan katanya ya banyak komplain harga pastanya terlalu mahal mungkin iya kasih Rp3.50 kali ya ini kan emang agak mal sih tanggal saya terlalu mahal coba kasih harga Rp3.50 kali nah aduh Rp3.60 lah oh itu diambil langsung ada Rp3.50 aja lah Rp3.50 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 nice oh iya ini pelanggan terakhir sebelum kita tutup toko Rp3.50 sudah 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 sekarang kita udah punya uang Rp261 bisa untuk membeli produk baru ya nah pertanyaannya bisa gak saya beli produknya itu ini saya bisa upgrade saya bisa upgrade izinnya ini kalau beli barang-barangnya nah itu dia aduh bisa gak kita beli oh ini ada lagi dong ada lagi ternyata beli minyak dia beli minyak malam-malam waduh besar lagi uangnya oke makasih pak hati-hati di jalan bentar ya Rp66 kayaknya sih cukup sih ini kalau saya beli tinggal Rp66 uangnya terus nanti sisanya kita pakai untuk beli produk-produk barunya itu atau biar aja kali ya saya lewatkan satu hari lah gitu ya baru nanti kita beli produk-produk barunya itu sekaligus beli izinnya juga oke yaudah ini kita lewatkan aja lah harinya jadi nanti besok lusa ya teman-teman ya besok lusa baru kita beli produk barunya hari ini kita akhiri dulu nah ini lumayan profitnya profit bersihnya keuntungan bersihnya Rp174.70 oke ini ada yang komplain 2 karena produknya terlalu mahal ah ya boleh 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 nice oh itu dia tuh harganya ya CRLnya turun terus harga Rons Rons itu yang mana tuh ini harganya tadi ah ini ya harga rotinya naik jadi Rp4.46 wah bisa nih saya taruh harga Rp5 nah ini harganya turun nih Rp5.28 jadi kasih Rp5.50 lah atau Rp5.50 kali eh Rp5.50 lagi Rp5.50 berapa ya hmm berapa Rp5.60 kali ya sama tadi harga apa lagi yang berkurang oh ini dia nih oh minyak ya harga minyaknya turun ah ya 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 jadi Rp4.80 bisa sih saya kasih harga Rp5 cuma kayaknya nanti bakalan kemahalan yaudah lah saya kasih harga Rp4.60 lah eh Rp4.60 oke turunkan aja nice berarti hari ini saya beli produknya tepung terus ya ini gula sama oil ya itu aja dulu roti masih banyak ya sama sereal masih banyak tuh ini sama ini oke nah tari stok dulu barangnya oh waktunya gak berjalan jadi waktunya berjalan waktu kita sudah buka toko ah ya 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 saya kira udah jalan tadi waktunya ternyata belum nah itu terus ini yang terakhir ini tepung rosebrand nice sudah 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 nah ya langsung aja nih kita buka untuk hari ini berarti besok lah ya besok baru kita ini ya kita apa namanya kita beli produk barunya hari ini kita cari modal dulu lah untuk beli produk-produk barunya itu kan laris ini pastanya nah oh bentar ya bentar-bentar bu nah ini oke 1870 nice teman-teman ini sudah malam ya malam lumayan sekarang kita udah hampir 500 eh salah eh sebelah sini ya ini kartunya nih gak kelihatan gak melihat saya nah oke uang pas nice nice sekarang uang kita 534 dolar let's go apakah ada pelanggan lagi oke oh ini pelanggan terakhir kayaknya beli pasta ya laris banget nih hari ini pastanya pasta sama tepung ya laris ini hari ini uang pas lagi oke makasih bu makasih makasih nah sudah 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 eh ada lagi ya oh ada lagi dong ini apakah bakal ada terus ya pelanggannya udah jam 9 loh ini wah terumah rotinya katanya jadinya beli sereal dong dia untuk menggantikan roti nah ini oke 420 565 dolar sekarang uang kita oh iya ini saya belum taruh nih satu nih ya saya cek ya apakah bakal datang lagi pelanggannya atau sudah cukup atau mungkin semakin sepi kali ya udah sepi sih jalannya ini ini udah gak ada lagi tuh akhir aja hari ini enter nice wow total profitnya 258 sekarang uang kita 565 nice mantap aduh turun dong harganya harga rotinya turun setelah kemarin naik harga rotinya sekarang turun berapa sekarang kembali ke 4 ya 4 6 8 sih masih bagus sih enggak terlalu banyak ininya ya sama pastanya juga turun harganya jadi 249 ya udah coba kita jual 3 lah nah itu ini mungkin kasih 5 aja kali ya oke saya mau beli cereal terus beli ini sama berarti sebelah sini ya kita tambah produk baru ya kita beli dulu lah kita beli cereal dulu terus gula sama minyak 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 oke kemudian kita beli juga ini mana izin nice uang kita masih ada 300 sekarang ada produk baru nah ini dia ya oke jual apa ini telur mungkin kalau semuanya cukup enggak kayaknya sih saya cuma bisa bentar coba atur dulu nih ini minyak nih minyak sebelah sini ya kalau misalnya saya taruh semuanya ini ada berapa ini 8 8 8 8 8 8 lagi 6 jadi ada 6 produk baru ini 5 oh bisa kali ya jadi disini taruh 5 disini 1 ya purchase nice oh banyak banget ini apa ini apa ini ya keju ya eh keju nih kalau keju berarti taruh sebelah oh ini harus ditaruh di kulkas oh oke udah beberapa ini ya ah ya 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 ini masih full harus ditaruh di kulkas teman-teman ternyata keju ya itu saya tutup aja tuh enggak apa-apa kan berarti yang bisa saya taruh di luar ya sih ini air mineral ya bisa enggak taruh di luar harus di kulkas juga wah oh harus ditaruh di kulkas semua ya wah kacau nih peng sasetan kali ya bisa ditaruh disini ditaruh di apa ditaruh di luar sini mungkin harus ditaruh di kulkas juga ini coba ya ini telur coba saya taruh nah kan ya benar kan taruh di kulkas juga wah banyak banget ini astaga tutup dulu lah kita susun dulu kali ya kita susun dulu disini nantilah kalau udah punya kulkas baru kita ini baru kita taruh ini barang-barangnya enggak apa-apa enggak apa-apa eh nah ini kalau yang sasetan kayak mana yang sasetannya nah ini teh nih ini teh kan atau kopi kalau enggak salah nih oh ini bisa nih nah ini bisa oke taruh disana terus taruh lagi sebelah sini lah wah dua rak dong dia ini ini kopi berarti ini yang teh nih teh hitam ini kopinya taruh-taruh di bawah nah ini bisa nih terus ini oh ini susu susu kayak gimana ya bisa enggak oh harus di kulkas juga susu harus di kulkas juga dong susun dulu lah disana nah itu terus ini tepung terus sekarang kita cuma bisa jual ini ya jual kopi eh kopi lagi teh ya ini teh sama kopi lebihnya kita harus taruh di kulkas nih 4 barang ini berapa harganya oh lumayan dong 578 berjual berapa ya 620 kali kalau kopi 10 wah lumayan nah itu 1120 lah lumayan harganya teman-teman oh ini saya real nih taruh dulu satu disini sama ini juga lah ya taruh sini aja lagi berarti jadi sebelah sini saya mau taruh keju padahal tapi ternyata kejunya harus di taruh di kulkas nah ya oke selebihnya udah pas kan harga-harganya ya udah pas 560 oke 620 sebelah sini ada yuk kita buka buka toko buka toko open go untuk upgrade berikutnya berarti yang mana Apple Apple 6 ya oke cuma nantilah sekarang kita harus bikin ini kita harus beli kulkas sama beli rak baru lagi mungkin tambahkan lah itu baru nanti kita ini kalau tadi ininya Apple 10 ya oh iya yang itu ini untuk apa pekerjakan karyawan level 10 hmm nah tuh langsung beli kopi dia langsung laku kopinya sama sereal ya hmm oh uang pas nice 12 40 ini kalau pakai numlock bisa gak ya kalau pakai ini coba ini oh gak bisa saya betul bisa pakai numlock teman-teman pakai keyboard kan gak bisa ternyata kalau bisa pakai keyboard kalau bisa pakai keyboard bagus banget nih cepat gitu langsungan gak usah klik-klik gitu langsung aja mungkin kopinya mungkin bisa tambah lagi ya menu hirak bawahnya itu coba kita beli dulu lah copy lagi copy dark rose ya ini beli lagi satu 14 60 nah ya penuhkan rak bawahnya sana nice lumayan laris lumayan laris juga tuh teh teh hitam black tea oke uang pas ini 380 komte dia pengen keju bisa diambil sebelah sini bu kejunya saya belum punya kulkas bu nantilah bu ya berarti ya pertama harus beli kulkas teman-teman beli kulkas itu baru rak lukasnya 200 dolar harganya ini bagus juga masih oh ini apa mau habis tuh serealnya ini semakin ini semakin banyak belanjaan orang-orangnya ini ini kan nah ini ini banyak banget belanja ini wah cash lagi dia bayarnya 340 oke nah botongan oh kalau dia komplain berkurang ya minus 1 ininya levelnya ini XP nya lah uang pas ya nah botol air dia pengennya botol air wah banyak yang komplain jadinya kan mungkin harusnya botol air sih bisa juga ya ditaruh di ini ya ditaruh di rak gitu ya kan gak perlu ditaruh di kulkas botol air itu air mineral ini 1960 kan 1960 hmm 19 oke 31 makanya semakin banyak belanjaan ya teman-teman 16 atau mungkin karena ini level kita semakin tinggi ya level toko nya semakin tinggi semakin banyak yang datang berbelanja sebentar ya bu ya ini saya mau restock ini dulu nice ini udah 200 dolar nih bisa gak langsung beli kita ya furnitur kulkasnya ada 2 yang A atau B kayak sih langsung beli yang B aja kali cuma 375 harganya kalau yang A ya kayaknya beli yang ya bisa sih kita tabung lagi nih uangnya kayak bisa beli yang B aja langsung ya mulai malam ini harinya sudah mulai oke 30 80 oke oh banyak banget belanjaannya eh salah 7 nice kok anda pengen susu udah jam 9 nih ya udah jam 9 saya udah punya uang 396 beli gak ya ini terus 25 nih coba cek terus 27 kalau saya beli sisa 19 dolar uang saya barang-barangnya tersisa yang kurang sih roti aja selebihnya masih banyak bisa kali ya kita beli yuk cuma nanti besok ya ya udah kita tutup dulu nih udah ada yang datang lagi wah pengen beli sereal dia oke nah ada yang datang lagi ternyata nah oke 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 kita tutup lah harinya ya rugi dong rugi 160 160 dolar koma 10 sen dikarakan tadi ini ya 4 produknya kita gak berhasil jual dia perlu kulkas cuma sekarang uang kita 405 405 dolar koma 58 sen eh gak apa-apalah ya ya lanjut nah nice waduh susunya naik dong panzati pastanya juga naik harganya 283 berarti mungkin kasih berapa ya 83 mungkin 350 kali ya oke wow ini saya harus bayar ini juga teman-teman saya baru ingat nih saya harus bayar tagihan mana tagihan ini bills nah ur 3 dong ini besok dia oke tomorrow ini kan berarti kan hari terakhirnya kan ini 2 hari lagi ini 3 hari lagi oke kita bayar yang besok aja lah nah ini sama ini ya 392 dong sekarang gak jadi kayak kita beli kulkas nih oke teman-teman ya sepertinya itu aja ya untuk video supermarket simulator kali ini ini dia nih game simulator baru membuka ya buka usaha supermarket ya sekarang ini kita cuma ini sih cuma toko kecil ya toko kecil di pinggir jalan nanti kita bisa kembangkan menjadi supermarket yang besar nah ini juga produknya masih sedikit ya nanti juga lah mungkin nanti di video selanjutnya saya sudah punya ini saya sudah punya kulkas kita perlu kulkas untuk menjual telur terus apa lagi nih di bawah sini nah itu keju ya keju nih keju juga harus kita taruh dalam kulkas harusnya sih air mineral bisa ya ditaruh disini ya taruh di rak biasa emang gak bisa dia nah ini kan air mineral nih bawah sini nah ini emang gak bisa nah harus ditaruh di kulkas loh ya jadi ini cuma saya bisa taruh di sebelah sini kopi sama teh nah itu aja dulu oke ini semua jualan-jualan lagi cari modal lagi terus tentu ya untuk nanti kita beli rak dan juga kulkas baru upgrade-upgrade juga ya upgrade tokonya ya oke lah oke teman-teman ya terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa berlangganan supaya gak ketinggalan upload-upload video terbaru semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih